Intro Memberingati Hari Tari Dunia, Taman Indonesia Kaya menggelar Festival Hari Tari Dunia 2023 pada Sabtu 29 April 2023. Festival tersebut diikuti oleh 400 penari yang menampilkan 42 karya tari. Tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Tari Dunia. Maka dari itu, Taman Indonesia Kaya menggandeng Dewan Kesenian Semarang menggelar Festival Tari Inatana Kalpaloka dengan tajuk penari untuk dunia. Digelarnya, festival tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para penari di kota Semarang dan sekitarnya untuk berekspresi dengan tarian. Sebanyak 400 penari dari 32 sanggar tari di kota Semarang dan sekitarnya ikut meramaikan festival yang digelar di panggung teater Taman Indonesia Kaya tersebut. Untuk mengakomodasi peniman-peniman tari, khususnya Semarang dan sekitarnya, karena selama pandemi hampir tidak ada pertunjukan ya, selain online. Dan Alhamdulillah, antusiasnya banyak, bahkan kami baru seminggu sudah full dan menolak banyak sanggar. Ini permohonan maaf dari kami juga, ini sanggar-sanggar yang belum bisa tampil. Untuk selain tadi untuk mengakomodasi sanggar-sanggar tari Semarang dan sekitarnya, juga untuk lebih memperkenalkan tari, terutama tari tradisi ya kepada generasi sekarang. Tak hanya orang dewasa saja, festival tersebut juga dimeriahkan oleh anak-anak dan remaja. Para peserta mengaku senang dengan adanya gelaran festival tersebut. Sangat senang sekali dengan adanya peringatan hari tari sedunia ini, apalagi diadakan di Taman Indonesia Kaya, yang setiap hari Senin kita latihan di sini jam 5 sore. Sangat mendukung kegiatan kita, khususnya di seni tari dan budaya. Kita persiapannya dari awal puasa sampai di saat ini. Latihannya setiap hari? Tidak, kita ambil satu kali, kan, dan dua kali. Senang banget. Alasannya ya kita ikut HTT ini juga nyari penelapan alaman juga, karena kita juga baru pertama kali ikut HTT. Hafifah Nurah Sanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!